Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Albert Mahamsah dengan NIM 1610.7002 dari Prodi Teknik Informatika 2016. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak S. Guterdian Hadi Permanga selaku dosen pemubing pertama saya dan kepada Bapak Budi hari pertama selaku dosen pemubing kedua saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan jadul identifikasi kerusakan mobil Toyota Avenza berdasarkan suara mesin menggunakan metode male frekuensi ketsum koefisien dan hidden mark of model. Untuk latar belakang masalah yang pertama ada salah satu faktor kerusakan mesin mobil disebabkan kurangnya perawatan terhadap mesin. yang kedua identifikasi kerusakan mobil dapat dilakukan berdasarkan suara yang dikeluarkan pada mobil. Yang ketiga dari suara yang dikeluarkan dari mesin mobil dapat dilakukan ekstraksi dari hasil ekstraksi tersebut dapat dilakukan klasifikasi. berdasarkan kerusakan mobil berdasarkan suara mesin menggunakan metode MFCC dan HMM. Di sini terdapat empat batas masalah yang pertama adalah mobil yang digunakan adalah mobil Toyota Avenza yang diproduksi sejak tahun 2013 sampai tahun 2020. Yang kedua pengambilan data suara menggunakan alat rekam dari smartphone dengan format MP3. Yang ketiga proses ekstraksi dilakukan menggunakan metode male frekuensi ketsum koefisien. Empat hasil ekstraksi tersebut akan dilakukan klasifikasi menggunakan hidden market model atau HMM. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kerusakan mobil Toyota Avenza berdasarkan suara mesin menggunakan metode MFCC dan HMM. Terdapat bermanfaat dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mahasiswa dan akademisi yaitu untuk pengembangan atau sebagai referensi terutama pada bidang teknologi pengelolaan suara. Yang kedua ada untuk masyarakat yaitu untuk sebagai sarana untuk dapat mengidentifikasi kerusakan pada mesin mobil Toyota Avenza. Metode penelitian terdapat 6 tahap yang pertama tahap pengumpulan data dilanjutkan dengan tahap reprosesinya nyata yang ketiga tahap ekstrasi ciri suara yang keempat ada pelatihan selanjutnya dilanjutkan dengan pengujian data dan tahap yang terakhir adalah analisis dan perhitungan akurasi menggunakan metode MSCC dan HMM untuk identifikasi suara kesukaan pada mobil Toyota Avenza. Terdapat 2 kondisi dari tahap pengumpulan data kondisi pertama mobil diambil dengan kondisi mengalami kerusakan dan kondisi kedua adalah mobil dengan kondisi mesin normal. proses perekaman digunakan dengan bantuan smartphone direkam dengan jarak 10-15 cm dari mesin mobil. Pada tahap preprosesinya data dapat dikumpulkan 120 rekaman dengan durasi selama 1 detik pada setiap data. Dilakukan juga perubahan format dari MP3 menjadi format .wa untuk melakukan proses ekstrasi suara dengan menggunakan MSCC. Skema pembagian data set adalah 80 dibanding 20 dari skema tersebut akan menghasilkan sebanyak 96 data latih dan 24 data uji. Ekstrasi ciri suara merupakan tahapan untuk mendapatkan karakteristik dari data suara dari hasil ekstrasi dapat digunakan untuk proses klasifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode ML Frequency Keturing Koeficien metode ini digunakan karena dapat merepresentasikan sinyal suara dengan cukup baik. Berikut tahap dalam proses emfresi yang pertama ada tahap pre-emphasis tahap ini dilakukan untuk mengurangi suara nilai noise yang tidak dibutuhkan. yang kedua ada frame blocking yaitu merubah sinyal suara menjadi beberapa frame. Yang selanjutnya ada windowing yang digunakan untuk menghilangkan sinyal anti-aliasing akibat diskontinuitas sinyal. Selanjutnya ada tahap phase-for-restransform yaitu merubah sampel data dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Yang terakhir ada malfrekuensi warping yaitu membentukkan filter bank untuk mengetahui ukuran energi dari frekuensi tertentu dalam sinyal suara. Pada tahap pelatihan data digunakan metode hidden Markov model atau HMM yang merupakan perluasan dari Markov chain. Metode HMM dibutuhkan untuk dapat memprediksi suatu keluaran berdasarkan data masukan yang telah dilakukan pelatihan. Metode ini merupakan menggunakan algoritma Markov chain dalam penyelesaikan permasalahan yang kita tidak ketahui dengan pasti kondisi apa yang bisa terjadi. Berarti tahap untuk melakukan klasifikasi menggunakan HMM yang pertama ada evolution problem yang kedua ada evolution problem dan learning problem. Yang pertama evolution problem adalah bagaimana cara menghitung probabilitas dari data observasi terhadap model yang diberikan dan menghitung seberapa baik model dapat melakukan perhitungan. Permasalahan ini dapat diselakikan dengan menggunakan algoritma forward. Dalam tahap algoritma forward ada tiga tahap yaitu inisialisasi untuk menentukan nilai awal yang kedua induksi menghitung nilai A pada setiap pemungkinan state selanjutnya yang tahap ketiga determinasi setelah semua nilai A diketahui maka dapat dilakukan perhitungan peluang observasi dengan persamaan di bawah ini. Yang kedua ada decoding problem adalah bagaimana cara memiliki risk-tet yang terbaik pemilihan risk-tet yang optimal dapat merasakan presentasikan dengan baik period observasi dan parameter yang diberikan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan algoritma filter B. Algoritma filter B adalah algoritma dynamic programming untuk menemukan kemungkinan rangkaian status tersebut yang terjadi pada tahap pengamatan kejadian pada proses HMM. Algoritma filter B sebenarnya hampir mirip dengan algoritma forward hanya saja hasil yang didapatkan dicari nilai terbesarnya. Di bawah ini ada persamaan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan algoritma filter B untuk menentukan barisan state yang terbaik. Yang adalah yang problem yaitu bagaimana menentukan parameter model untuk memaksimalkan peruang luat deret observasi yang diberikan terhadap model. Untuk learning program dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma Baumerts. Algoritma Baumerts merupakan algoritma gabungan dari metode forward and backward. Algoritma ini merupakan sebuah metode iteratif yang digunakan untuk mencari nilai maksimum lokal dari sebuah fungsi probabilitas. Pelatihan ini akan terus langsung sampai kondisi lokal terpenuhi. Berikut ada persamaan untuk mencari nilai rata-rata pada masing-masing step. Di bawah ini dapat dilihat ini adalah persamaan untuk mencari nilai kevarian. Pada parameter factor akan dilakukan estimasi dengan penggunaan algoritma Baumerts sehingga didapatkan nilai probabilitas terbesar berdasarkan observasi pada setiap step. Pada tahap pengujian data dilakukan sebanyak satu kali pada setiap data. Uji pembuatan pada suara diidentifikasi akan diberikan nilai 1 dan yang tidak berhasil diidentifikasi dengan nilai 0. Parameter keberhasilan dapat dinyatakan apabila hasil klasifikasi sesuai dengan kondisi mesin dari data suara yang diambil. Berikut ada persamaan untuk mencari nilai pengujian data yaitu jumlah banyaknya keberhasilan dibagi banyak data uji dikali 100% dan yang terakhir ada analisis dan perhitungan MFC dan HMN Pada penelitian ini hasil pengujian akan dipaparkan dalam bentuk table perbandingan Pada table sebut akan dilakukan perbandingan performa dan akurasi identifikasi suara mesin Toyota Alphonse Sekian dan terima kasih kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh